Wuh, kembali lagi di LUNA! Selamat malam LUNA! Ya, kan tadi aku bilang aku tau siapa cowok yang lagi deket sama Dita. Masa sih kak? Aku tau, aku liat kamu di lapangan golf bersama dia. Mesra banget. Iya dong. Lihat, dia lagi mukul, bolanya ke kanan ke kiri diambilin. Tanya gitu. Penasaran gak? Iya penasaran dong. Public figure? Langsung kita panggil ini, orangnya udah kita undang ke acara kita malam. Dateng sini? Tuh liat. Aduh. 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 Kok agak ragu ya? Kok agak ragu ya? Kok agak ragu ya? Ya kan saya liatnya dari jauh. Kan saya bayangin saya, gak mungkin Dita tipe-tipenya orang yang gini. Kan siapa tau dia beralih dari yang lama. Ini dia, kita liat pasangan Dita yang terbaru. Kita liat dan welcome! Siapa nih? Namanya siapa sih? Li? Phapaa? Phapaa, shhoan... Phapaa. Sepul, apa? Aa... Wee. Uh... Sangat nyipin. Lira. Meerduhcause. Terima kasih. Anda malukan casingnya, saya malu kelakuan saya. Tapi Li, gue tuh kadang-kadang kalau ngeliat lo gitu, kan gue tuh dalam imajinasi gue tuh suami gue orang Korea ya? Orang Korea? Gue tuh pengen banget ketemu sama satu orang. Korea Utara ya? Enak aja. Gak apa, Korea Utara. Kim Jong Un, gue boleh. Oke, terus? Nah, kalau ngeliat lo kayak gitu tuh, gue cuma berpikir, apakah nanti gue ketemu idola gue akan seperti ini juga gitu kelakuannya. Lo kan membuat gue imajinasi gue jadi hancur gitu. Makanya selalu orang bilang kan, jangan pernah bertemu dengan idola kita. Karena image-nya rusak banget. Ini istri saya itu dulu mengidolakan saya. Mbak, 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 BTS mah. Gak, mbak. Ya BTS jangan diotak. Gitu. Lalu gini, gini. Kalau saya opos begini-begini, gak ada duitnya. Tapi kalau saya begini-begini, duitnya ternyata. Gitu. Oh, jadi ini maksudnya. Tapi otong-otong saya belum nyapa loh. Halo, apa kabar? Mbak, mbak. Halo, apa kabar? Ini siapa sih? Tunggu. Tunggu. Lalu udah siap-siap. Oke, oke, aku tuntuk ya. Coba kamu dulu kita pengen nanya. Ya. Pengen gak ya nanya asali? Enggak ya? Ingin lah. Gak usah lah ya. Tunggu mau nanya apa sih? Kreatif ini udah cari saya itu 3 hari. 3 hari. Kejar saya. Kejar terus. Oh, jadi yang unang tuh kreatif. Patah gak ada di berkontrol. Oh, iya. Karena di list kan gak ada. Gak ada. Gak di broadcast, gak masuk grup. Cuma tiba-tiba nongol kreatif. Pernah gak bintang-bintang ngambek terus pulang ini? Pernah gak di situ? Gak ada sih. Sering, sering. Belum tanda-tanda kontrak. Tapi suara paling kenceng 50 ribu ya. Bener ya. Bener ya. Jangan kayak orang miskin. Bener loh. Link, link, link. Kan ada program juga di sini. Saya? Iya. RTV itu TV yang saya sangat mencintai. Saya orang mana? Saya orang Korea. Namanya Korea itu kanan kiri agak puter-puter. Oh gitu. Ya caca sama Rija itu setiap hari Senin sampai Jumat. Dia akan stripping. Udah stripping belum ya? Belum ya? Oh iya. Oh nggak, belum. Kedepannya, kedepannya gitu. Siapa tahu co-host di Lunight? Ganti saya. Boleh lah kalau putihnya sih boleh kalah. Kalau miskinya menang sayang. Kamu tuh dari Korea. Ya. Emang kenapa gak ngartis di Korea aja? Mesti di Indonesia gak laku di situ. Udah, jujur. Langsung jujur. Kan Bu Luna kan nanya ya. Tadi nanya ya. Lee, kamu kan orang Korea. Iya. Kenapa gak jadi di Korea aja? Nanti lanjut kan? Gak laku. Ya udah di Jawa mau ngomong apa? Gak laku bener gak laku. Gak laku. Kita harus jujur dong. Mari jujur. Tapi emang sesulit itu mau jadi artis di situ? Gak sebentar ya kalau di sana kan pasti training dulu. Sempet gak? Enggak, enggak. Memang gak ada cita-cita untuk jadi artis. Gak ada, enggak. Pemalu saya ini orangnya sangat pemalu. Sangat pendiam. Sangat orangnya itu gak berani gitu. Sekarang begini. Kalau dulu, dulu, dulu gak berani. Dulu gak berani. Gak berani. Tapi kalau ke Korea balik lagi gitu. Hmm, 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 gitu. Ya kan ada orang tua saya. Kalau ada orang tua ya jaga imej. Ya, 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 ya. Apaan? Enggak pernah ngeliat di sini. Kelakuannya. Iya. Oh, iya. Ya jangan sampai diliat ya. Nanti malu kan. Kan ada di sekarang di Youtube apa kamu joget-joget apa di Youtube ada. Kan saya bilang buat cari duit. Oh, ngerti? Kan ada di sini, paham? Oh, iya, ya. Kadang-kadang. Oh. Oh, iya, 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 iya. Jadi, jadi pas kamu dari Indonesia, eh, Indonesia dari Korea ke sini, lebih tepatnya kepincut sama orang Indonesia. Jadi benar-benar udah kayaknya di sini aja gitu. Jadi awalnya mau lanjutin perusahaan papa, terus ternyata jam 8 sampai jam 6 sore kan kerja lama ya. Iya, lama ya. Tantor gitu, nggak cocok gitu. Terus angkanya kan, akuntan kan angkanya banyak ya. Iya, banyak. Saya lihat 5 angkanya udah pusing. Oh, angkanya banyak. Aku bilang, papa nggak cocok deh, kayak aku perlu kerja yang lain. Terus papa bilang, kalau kamu mau kerja lain silahkan, tapi ya aku nggak bisa kasih uang ke kamu gitu. Oh, gitu. Ya, terus itu, mantan suaminya, istri saya itu ajaklah, ayo jadi boy band, Irwan Chandra, ya kan. Teman Anda juga kan. Teman saya, iya. Kamu makan teman juga ya. Hahaha, apa-apa, apa-apa. Jadi, kita harus perjelas, kalau kita makan teman itu, lagi status, lagi punya istri kan. Istri saya ambil, belum selesai beres, status saya ambil, ini kurang ajaran. Teman, makan teman ya. Iya, tapi kalau statusnya udah beres, set, ambil. Oh, makan sisa teman kali itu. Iya, bener. Bener, 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 bener. Bener, bener, bener. Iya kan? Iya, omongannya sih nggak salah. Tapi kok sakit ya di sini-nya. Kok sakit? Makan ternyataan. Makan sisa teman. Jangan gimana, mau ngomong apa lagi. Iya, bener. Makan sisa teman, kalau itu. Tapi ini, Li juga sama Moa kan juga sempat ngalamin banyak apa ya. Kayak, ya omongan nggak enak lah gitu. Iya, iya, iya. Enak nggak sih ngadepin kayak gitu? Ya, jawanya nggak enak lah ya. Maksudnya kalian berpikir. Pakai buat tanya lagi enak nggak sih? Nggak enak nggak sih? Dulu-dulu stress. Awal kempet ngalamin pusing gitu. Dua ribu berapa ya? Dua ribu tiga belas, empap belas, lima belasnya stress banget. Itu baru-baru social media baru up-up ya? Iya. Tapi belum kayak sekarang lah ya. Instagram saya, follower saya itu cuma waktu itu 400 ribu. Tapi komennya itu sampai seribu, dua ribu itu jelekin saya semua. Bener kan sakit hati lho. Terus Moa apa lagi? Oh kata-katain, wah cewek ini, cewek ini. Terus mukanya monster lah apa lah. Maksudnya kalau dari situ dibilang monster, saya seneng. Berarti saya ada temennya. Saya suka orangnya jujur. Ya gitu. Jadi awalnya stress, tapi sekarang kan dianggap, ya udah kalau kamu omong jelek ya silahkan. Kan berhak kan? Dan ternyata udah sampai sekarang kan rumah tangganya tetap harmonis. Harmonis. Setep baik, anaknya ada empat. Ya anak empat harmonis sih nggak tau ya. Anak empat tuh corona sumber juga. Ya kan harmonis kan bagi, ya mungkin dia happy, aku lagi nggak happy, aku happy. Ya namanya kan hidup pasti ada up and down lah. Ya dia kan, ya kemarin saya kasih uang saku 100 juta. Saya uang pulsa 175 ribu aja baru isi tiga hari. Jadi Li ini ya, ini Li kan udah artis terkenal ya, program banyak, Youtube apa. Tadi bilang, akhirnya gua baru diisiin pulsa sama bini gua 178 ribu. Gua bilang, Li lu tuh artis, pake bulanan dong. Gila. Lu tuh gimana sih? Lu masih ngetok-ngetok. Wah ini, konter. Enggak. Lu masih gini. Bang izin 100 ribu. Lu masih gini. Istri, istri. Istri transfer pulsa, saya baru perpanjang paket. Kenapa pake pulsa? Pasti pernah punya salah ya? Enggak, kalau kita banyak pulsa, banyak uang. Saya dompet juga enggak ada, saya enggak pernah bawa dompet, kartu semua atas nama istri. Kalau kita laki-laki kalau lagi banyak uang, terus ini kira-kira apa ya? Panteskan. Omongnya terlalu jujur ya main cewek. Maksudnya kan bisa lirik kanan-kiri ya kan. Kalau saya enggak punya. Kanan kere. Ya kamu bisa juga. Enggak usah tegasin kerenya. Ya kamu enggak main perempuan, tapi kamu dimainin sama perempuan juga bisa dong. Itu omadara serah. Masrah. Aduh, kalau Dita sendiri kan pernah ada hal yang enggak mengenakan juga ya. Kalau enggak salah ada pemberitaan katanya pernah mengalami, bukan KDRT, KDRT kan udah berumah tangga ya? Iya, abusive. Abuse. Abuse. Relationship yang cukup abusive. Toxic, toxic. Pernah, pernah. Toxic relationship gitu kan. Pernah, pernah. Waktu itu lagi, eh masih SMA. Jadi aku punya mantan ya namanya anak SMA gimana sih kalau pacaran yang bucin banget. Bucin banget. Yang gimana pun ya kan. Akhirnya sempet kayak ada berantem gitu. Dan dia itu main tangan, berberan dipukul, ditonjok, kayak gitu-gitu. Kamu ada trauma nggak? Ada pasti. Aduh, kasih. Hehehehe. Hehehehe. Kokai? Katanya kalau. Katanya nggak main cewek. Orang nggak pegang dompet aja berada gini. Iya, apalagi pegang dompet. Apalagi pegang dompet. Langsung gini. Oh, kasihan. Ini buat kamu ke dokter. Lucu ya kalau Raffi gitu boleh. Kalau saya nggak boleh. Sorry lho. I love you bro. Bagus dijawabannya. Raffi kan kaya banget. Iya, iya, iya kaya banget ya. Aduh. Oke, oke. Tapi masalahnya kamu pernah mengalami toxic relationship nggak cuma sekali? Iya. Lebih dari sekali? Lebih. Lebih dari sekali. Jadi waktu itu kan udah nih SMA. Terus pindah lah ke Jakarta. Kerja. Terus punya mantan lah yang dia menuntut aku banyak hal. Terus tiba-tiba aku menuruti dia. Dan ternyata dia kan kayak iming-iming ya gue pengen nikah sama Lonnie. Lo harus menurut sama gue. Terus ternyata pas udah mau akhir dia bilang yaudah kamu balik kerja lagi aja. Gara-gara aku mikir tadinya suruh berhenti kerja kok balik kerja lagi maunya apa yaudah. Aku sedih nangis dong. Terus tiba-tiba ya gitu. Dia biasa main tangan nyekek. Terus kayak iya bener-bener kayak dicekek. Terus kayak langsung dijodotin kayak wah di gituin. Terus ya gimana? Dan itu kita sih mungkin karena kita perempuan ya kita mikirnya pake perasaan kan. Jadi mikirnya pasti akan dia akan enggak. Dia pasti kalau udah minta maaf dia pasti akan berubah kok. Dan itu berulang-berulang dikerasin berulang-berulang. Dan akhirnya ya tetep capek sendiri aja gitu. Kamu ngebela enggak atau kamu berusaha untuk membela diri enggak? Kalau membela waktu di awal aku sama sekali tidak pernah membela diri aku kayak berusaha nangkis. Atau apa enggak kayak udah yang pas raja gitu kan. Pas udah kayak udah mulai bisa mikir pake logika nih kayak temen-temen aku kayak. Dit lo kok mau sih sama cowok kayak gitu lo deserve better bla bla bla. Disitu akhirnya aku mulai yang kayak mulai coba untuk kayak kayak ngelawan bales. Dan bukan bales sih kayak ngelawan dan akhirnya ya udah putus aja udah enggak mau. Walaupun itu kayak nangis kayak tiga hari tiga malem. Ya kalau tiga hari tiga malem. Hampir kayak dua minggu enggak mau makan. Enggak makannya lima hari terus habis itu enggak mau keluar rumahnya dua minggu. Sampai separah itu sih emang. Tapi kamu kalau ngelihat diri kamu yang dulu gitu. You know it's not a right thing to stay. Maksudnya bukan hal yang benar adalah stay di hubungan toxic seperti itu. Dan menurut kamu nih ada enggak sih hal yang harus kamu lakukan kalau kamu berada di relationship seperti itu. Mungkin tips lah buat temen-temen yang mengalami hal seperti itu tapi enggak tahu cara keluarnya itu gimana. Oke kalau misalnya tips sih pastinya kalau kita perempuan kita mikirnya selalu pakai perasaan dan berharap dia akan berubah. Cowok itu enggak akan pernah berubah kecuali diri-dirinya dia sendiri. Dan kalau misalnya kita udah ngejalanin hubungan bukannya dia akan semakin baik. Kita enggak bisa berekspektasi yang terlalu tinggi dia akan menjadi lebih baik. Justru dia akan menjadi lebih buruk kalau aku bilang. Kalau misalnya kita ngomongin masalah about relationship jangka panjang seperti marriage dan lain-lain. Jadi ya jangan ekspektasi terlalu tinggi. Dan kalau misalnya udah tahu itu sesuatu hal yang is not good gak bisa nih daripada kita jadi gila. Aku soalnya sempat depresi waktu itu. Ber-ber-ber depresi kayak takut ber-ber sampai yang ke psikiater dikasih obat penenang apa semua sampai segitunya. Ya supaya itu enggak terlalu lagi ya. Dan kalian juga enggak ngerasain itu. Kalian lebih baik curhat ke teman kalian. Dan kalian harus beraniin diri untuk lepas. Walaupun emang itu sakit sih. Sakit banget. Kayak kita tuh sayang banget sama orang itu. Dan kita berharap udah kayak harapan kita udah terlalu tinggi dengan orang itu. Ya gak bisa harus lepas. Harusnya udah sekali nyentuh. Iya betul. Sekali nyentuh itu udah harus ditinggal. Walaupun dia nanti minta maaf pasti suatu saat akan mulai. Karena kalau misalnya dia udah berkata kasar aja terhadap kita perempuan. Itu udah pertanda karena 10 tahun dia akan main tangan setelah itu. Karena kata-kata ibaratnya kalau pria sayang banget sama pasangannya. Semarah-marahnya dia, sekesel-keselnya dia dia cuma bisa teriak dan bentak-bentak. Dan gak ada kata sekasar apapun atau kebun binatang keluar dari mulutnya. Kalau beneran cinta. Jadi memang harus dicari yang bener. Jadi jangan sampai dia itu merusak mental kita juga. Saya juga juga mengalami dulu. Hah? Ini gimana? Saya setiap mau cerita gak ada yang percaya sih. Udah, udah, udah. Saya dulu mengalami KDRT. Eh KDRT. Istri saya marah gara-gara KDRT karena saya itu KDRT. Kerasan di rumah tetangga. Aduh ini jangan dicontok. Tetap di sini ya. Jangan kemana-mana setelah ini akan kembali lagi bersama Luna. Pupuuh! Yes a-ha-ha! M happen. Maaf!!! Maaf. Terima kasih.